Pemilu Expo 2024 dihadiri tim pemenangan calon presiden, pengurus partai politik, para caleg dan calon DPD, dihadiri 500 orang pelajar dan mahasiswa. Para kandidat diberikan ruang berorasi dalam pemilu Expo. Pemaparan atau orasi dari para kandidat dan tim pemenangan calon presiden diberikan waktu selama 7 menit menyampaikan visi dan misi. Ketua KPU Bali, Idewa Gede Agong Lidartawan mengatakan lewat pemilu Expo ini, KPU Bali memfasilitasi masyarakat dengan memberikan pendidikan pemilu kepada pemilih pemula. Jawaban yang saya berikan kepada teman-teman generasi muda kita di Bali, karena mereka ingin menyaksikan, ingin tahu lebih dekat tentang partai politik, mereka bisa berdiskusi, berdialog, agar hari ini kita buatkan semacam Expo. Nanti masing-masing calon untuk memaparkan visi-visinya, kenapa mereka harus dipilih oleh pemilik kita. KPU Bali menargetkan kehadiran pemilih ke TPS 83% dari pemilu sebelumnya yakni 82,4%. Selain itu KPU Bali berharap sengketa hasil pemilu bisa diselesaikan di KPU Bali dengan proses yang transparan sehingga tidak sampai dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Terima kasih telah menonton!